Halo Arrangers, kembali lagi bersama saya Gina di Cerita Petualang. Kali ini saya ditemani oleh seorang legend. Legend ya, legend. Pasti Arrangers semua yang memang berkegiatan di alam terbuka, terutama yang memang benar-benar menggeluti aktivitas petualangan, khususnya di Medan Gunung Hutan, pasti kenal dengan sosok legend ini. Nah, sosok legend ini tuh dikenal dengan sebutan Dewa Api atau Bapak Siduru Indonesia, gitu cenah. Udah tau lah ya, pasti siapa. Ini Kang Os atau Soni Takari, tapi lebih dikenal dengan Os ya, Abah Os. Kalau saya lebih senangnya panggilnya Abah Os. Selamat datang Abah Os, gimana kabarnya? Very well. Very well. Very good, very well. Kalau Abah Os, ini tuh saya harus agak mindset dulu, kita mau main serius atau mau main bercanda. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Karena seperti biasa, kalau sama Abah Os ini, pasti akan banyak tagline-tagline yang memang unik, yang biasanya dikeluarkan kalau misalkan beliau sedang mengajar. Pertanyaan dulu pertama, Abah Os, saya mau nanya. Jadi, Abah Os ini tuh sejak kapan sih sebenarnya mulai menggeluti aktivitas petualangan, Abah Os? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Arei dan Arranger. Saya ucapkan terima kasih atas kewangan-kewangan ini. Petualangan, cerita tentang petualangan. Tahun, umur-umur saya, kemudian saya tuh lahir memang di kota Badia, Bandung. Tapi, pada saat itu, daerah tempat kelahiran saya dan tempat saya berpindah itu belum ada listrik. Hah? Belum ada listrik? Baru tahun 1977. Jadi, kegiatan bermain tuh, dan ada televisi ya, tapi masih pakai aki. Jadi, kalau akinya berkurang itunya, jadi layarnya tinggal setengahnya. Nah, terus, si televisi itu tontonan tapi tidak 24 jam. Hanya sore sampai malam. Jadi, siang-siang tuh memang kosong, kecuali hari Minggu. Jadi, memang hiburan dan mainan-mainan tuh didapat dari lingkungan alam sekitar. Apa, nggak ada gadget, nggak ada apa-apa lah, semua serba manual. Jadi, dan rata-rata anak-anak menyenangi air. Banyak nggak eksplor sungai-sungai, nyari-nyari sungai, dari situ sampai berenang-berenang di rawak. Memang lingkungan, lingkungan pada saat itu sangat mendukung, ya. Memang kalau dilihat dari radius, masih radius aman lah. Kalau dilihat untuk disebut petualangan. Masih ke dokter, 500 meter, ke puskesmas, ada 1 kilometer. Jadi, masih dalam radius aman, kecepatan dalam terjadi sesuatu masih relatif lebih cepat. Sikap undung atau tes, Anes? Ya, sikap undung. Apapun lah, pokoknya seluruh sungai pasti dijelajahi. Tes kedalaman, pakai berenang, bahkan pakai mandi sebelum sekolah. Seperti itulah, tebing-tebing tanah, dieksplor, didaki, sampai terapersing, gitu. Jadi, memang lingkungan zaman, umur-umur saya di daerah suburban pada saat itu sangat mendukung sekali. Ngeksplor, sehingga secara mentaliti, ya, dari kecil tuh sudah punya bekal lah, main-main, gitu. Bahkan, kalau saya dulu tuh perasaan tuh nggak pernah makan siang, secara resmi di rumah, gitu, makan tuh di mana aja. Ngarawel. Iya, gitu, ada kebun. Ya, banyak lah kebun milik bersama. Jadi, memang lingkungan sangat mendukung untuk suasana petualangan-petualangan di hari-hari kemudian, ya. Jadi, banyak bermain-main bersentuhan dengan alam sejak kecil, gitu. Jadi, sebenarnya aktivitas petualangan itu sudah Baos lakukan dari kecil, karena memang media kayak TV atau gadget itu memang belum ada di zaman itu. Ada, tapi terbatas waktunya. Ada dan terbatas. Jadi, ujung-ujungnya gerak. Betul. Mainnya gerak. Pergerak, pergerak. Wah, luka-luka sudah terbiasa lah. Nah, kalau misalkan seriusnya? Nah, seriusnya mulai menginyak dewasa tetap sering bermain penyusuran pesen. Karena lingkungan tadi, SD lingkungannya segitu, SMP lebih meluas, SMA regional ya, antar ini. Jadi, banyaklah bergur-gur dengan semakin luas keberan. Dari situlah mulai diajak-ajak. Ada dengar-dengar cerita. Kayaknya dulu cerita petualangan kalau ke gunung itu lebih ke FOMO ya. Jadi, saya tuh merasa, apa, tertinggal informasi tidak, kalau tidak terlibat dalam suatu kegiatan itu merasa ini, merasa ketinggalan. Ya, ketinggalan, merasa berada di luar lingkaran gitu. Wah, jadi mereka asik ngobrol, sementara kita gini aja mendengarkan. Jadi, mereka cerita tentang gunung, ikut gunung. Dan pada saat itu, hampir tidak melihat bahaya. Tidak melihat bahaya. Bahwa, saya mengira bahwa di gunung itu dinginnya sama dengan di rumah. Pernah waktu SD ke Jayagiri diajak, set. Wah, sama, sebekal sarung Jayagiri pada saat itu tahun 70-an lah. Datang ke sana tuh, tidak bisa tidur. Aduh, ingin cepat pagi, ingin cepat pulang, pulang-pulang. Pasti sudah memayangkan ke rumah tuh, bangun tidur hari Minggu, bangun hari Rabu lah. Saking ngantuknya tuh, nggak bisa tidur. Tidur sambil jalan, SD itu diajak. Jadi, dulu juga tetap menyangka bahwa hujan dan dingin di sini tuh sama dengan hujan di gunung, risikonya. Jadi, hampir tidak mengenal, wah ini bahaya, bahaya, bahaya. Jadi, main-main saja lah. Apalagi dengar cerita-cerita keseruan yang sudah, yang bermain gitu ya. Wah, jadi hanya melihat keseruannya saja, tidak melihat bahayanya. Nah, itu tuh pasti gara-gara dorongan keluarga ya, Bapak Os ya? Iya. Keluarganya Bapak Os itu, sirkelnya diisi oleh rata-rata pendaki gunung. Leras, Bapak Os? Walaupun ya, agak jauh juga ya kenalnya kita dalam sirkel, tapi saya juga dalam pergalauan keseharian saya tuh lebih dekat ke sirkel saya gitu. Ada anak gang lah. Anak gang? Anak gang biasa keluar juga. Nah, kalau tadi kan layaknya orang muda, kalau misalkan FOMO ya tadi ikut-ikutan, berasa nggak diakui oleh sirkelnya kalau nggak melakukan pendakian gunung, sampai akhirnya Bapak Os itu tahu petualangan yang benarnya seperti apa itu kapan? Nah, itulah. Jadi, saya disuruh. Wah, kayaknya nih, mungkin bukan disuruh bertualang ya. Dibetulkan lah. Sudah tidak betul lingkungannya. Jadi, saya disuruh bergabung untuk ikut satu pendidikan dasar sebuah organisasi. Tahun depan kamu mau ikut? Padewe. Padewe apa? Jadi, saya tidak tahu bahwa orang yang terdekat saya juga, anggota organisasi tersebut, dan menyuruh saya, saya tidak tahu organisasi apa itu. Oke. Saya ikut. Jadi, memang syok lah pada saat itu karena sangat berlawanan, bertentangan dengan kehidupan sehari-hari yang santai, biasa. Enjoy. 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 Gitu lah. Gini, gini itu udah di... Dilempengkan ya? Iya. Tidak tahu. Tidak tahu. Awal-awal, aduh, tidak cocok. Tapi, proses-proses tersebut diikuti, ikuti, ikuti, ikuti. Jadi, akhirnya, ternyata yang sudah saya lakukan sebelum ini adalah semuanya mengunang bahaya itu. Baru sadar. Baru sadar. Baru sadar. Iya. Tidak berbekal apa-apa, hanya berbekal. Itulah tadi. Tidak melihat proses, tapi melihat hasilnya saja orang lain senang-senang. Sementara proses berjalannya dan lain-lainnya, kehujanan itunya, tidak diceritakan. Jadi, bahkan untuk sengsara juga cerita mereka, maka sambil ketawa-ketawa, kan, biasa. Kalau lihat orang satu kelompok sedang ketawa-tawa, berarti sedang membicarakan masa lalu. Seperti itulah. Jadi, walaupun berat, sudah dilewati. Wah, seru sekali ikut-ikut itu. Ternyata, itulah mengunang bahaya, ternyata yang sudah saya lakukan itu. Jadi, pertama kali awal tahunnya itu tahun 93 ketika Mbah Os masuk PDW. Walaupun niat masuk PDW-nya itu sebenarnya dari pihak keluarga untuk ngalah lempeng Mbah Os. Ya, hidup bukan bertualangan. Yang ngalah lempengnya maksudnya terkait masalah kehidupannya Mbah Os dulu. Buas kehidupannya Mbah Os zaman Bahwila. Nah, ketika sudah masuk wanadu di tahun 93, ya Mbah Os ya, Mbah Os itu masuk tahun 93, angkatan Tapak Lembah. Nomornya nomor cantik 666. Keren itu. Legend. Di wanadunya juga legend Mbah Os ini ya. Nah, dari situ Mbah Os, saya sendiri kan kenal Mbah Os di tahun 2008. Nah, di angkatan saya sendiri, saya mengenal Mbah Os itu, jadi lebih dikenalnya Mbah Os itu sebagai dewa logistik sebetulnya, jadi bukan dewa api. Nah, Mbah Os bisa diceritakan bagaimana proses perjalanannya Mbah Os dari tahun 93 sampai akhirnya, sekarang ini, jadi dikenal dengan julukan dewa api Mbah Os. kumahatah ya teteh, dongeng na' cena. Iya. Saya juga secara persis tidak tahu orang-orang menyebut saya seperti itu, tapi ada beberapa hal yang saya ingat ya, misalnya Dan Lat, teh gina aja ya, dulu memberi saya pada saat saya jadi komandan logistik pendidikan dasar, memberi saya sebuah kenang-kenangan JIPO. Ini, tanya untuk dewa api. Oh, dewa api. Nah, itu berarti sebelum tahun 2008 istilah tersebut sudah ada. Tapi saya juga, karena dulu kan paling media sosial hanya beberapa lah, Facebook juga jarang-jarang ya. Jadi, sebetul-sebetul ini entah siapa, entah kapan, tapi apa latar belakangnya saya juga kurang tahu, tapi memang saya menyukai api dan pelatihan. Kutukan, Bapak Os, itu mah juga. Kutukan, tapi kenyataan yang pada akhirnya terjadi, tapi baik, Bapak Os, ya. Gitu, baik. Cuman, perjalanan sampai akhirnya dikenal sebagai sosok dewa api secara luas, Bapak Os, itu pasti ada prosesnya. Ya, betul. Nah, prosesnya itu tuh gimana, gitu. Sampai akhirnya orang-orang kok bisa ngasih julukan di luar dari Bapak dan Lat saya tadi itu. Ya, ini mungkin ya. Di pendidikan dasar saya dan di proses pada saat setelah pendidikan dasar, saya melewati beberapa proses pembuatan api dengan secara tradisional. Tahun 96 bertemu dengan Bah Ude, ya, yang memberi saya tuh, tahun 99 tuh gandawasi. Waduh, cuma tidak saya pelajari, karena ada beberapa hal yang mengubah. Ya, jalan hiduplah. Kemudian di pendidikan dasar saya juga pada saat survival material api ada baudrill. Tahun-tahun berikutnya ketika internet saya sudah mulai merambah internet, karena Wanadi ya, saya melihat menginspirasi kembali, sehingga saya menggali kembali teknik-teknik, ensin lah, ensin teknik gitu ya. Orang-orang tua kita dulu, membuat api. Jadi mulai di situ menggeluti berbagai teknik membuat api. Sehingga ya beberapa orang mungkin melihat hal tersebut jarang ya, kalau tahun-tahun sekian lah. Sehingga ya mungkin itulah, timbul julukan dewa api itu. Saya juga tidak merasa, saya hanya menyenangis saja lah. Oke. Dari sekian banyak jenis petualangan, Mbak Os? Kan nggak selalu gunung hutan. Betul. Kenapa harus gunung hutan yang dipilih? Jadi ini saya bercerita sedikit di Wanadi, jadi ada, memang gunung hutan itu bukan satu divisi khusus. Jadi tapi umumnya, bahwa setiap anggota itu harus mempunyai kecelampilan gunung hutan ini. Yang akan mengantarkan, dulu kan ada ekspedisi rintisan, first deskend atau first deskend. Bahwa apa, baru dituruni atau baru dipanjat. Jadi pasti daerah-daerah tersebut terisolir lah. Perlu rintisan dan ilmu-ilmu gunung hutan tersebut akan terpakai. Termasuk di dalamnya survival ketika seluruh rintisan itu melenceng. Jadi pasti, kalaunya khusus untuk Wanadi, karena dulu memang ekspedisi-ekspedisi dan perjalanan-perjalanannya adalah hampir seluruhnya rintisan. Jadi pasti medan baru dibuka, berarti ilmu-ilmu dasar tersebut memang sangat dibutuhkan. Dan itu harus dimiliki oleh seluruh anggota Wanadi. Sampai akhirnya sekarang spesialisasinya tetap di gunung hutan. Betul, karena ya, dulu pernah, dulu saya juga sekolah dasar tebing di Wanadi, tapi mungkinnya kemampuan, dan alat-alatnya memang lumayan mahal pada saat itu. Sampai sekarang juga mahal, Pak Os. Iya, mahal ya. Sampai sekarang juga mahal. Dulu ada beberapa senior ya yang memberikan, ini harness, sepatu, cicilan-cicilan, tapi ya teteplah, saya juga ragu bisa membayarnya, karena pada saat itu tidak punya pekerjaan tetap. Walaupun sebeberapa orang mengambilnya ya. Jadi ya, kemudian tadi ada beberapa jalan hidup yang saya sempat sepakum di dunia ini, perjalanan nih. Perjalanan-perjalanan masuk lagi setelah 10 tahun kemudian. Walaupun sebenarnya yang si tiga medan latihan tersebut, baik itu gunung hutan, tebing, ataupun si olahraga arus deras ya, itu kalau selama kita mainnya di Indonesia, itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Kita mau naik gunung, kita biasanya juga ketemu dengan lerengan, ketemu dengan sungai. Kita mau main di sungai, salah satu langkah-langkah yang pertama harus dilakuin, kita juga harus tahu bagaimana kondisi sungainya. Dijelajahin juga itu yang udah Mbak Os lakuin ya. Iya, jadi anusur payo darat, ngabariam, wah itu. Sangat menyenangkan. Kemampuan gunung hutan itu mainnya di lembahan dong Mbak Os. Ya, pastilah. Karena sungai kan, pastilah titik terendah dari sebuah tempat. Main di tebing, akses pencapaiannya, kalau ada di tengah-tengah hutan, gunung hutannya dipakai. Betul. Biasa lebih mahal pencapaiannya daripada pendakiannya atau pengarungannya. Oke, Mbak Os. Nah, saya bilang Mbak Os itu hidup di beberapa zaman Mbak Os. Hidup di beberapa zaman yang artinya Mbak Os itu mengetahui perbedaan atau perkembangan zaman, khususnya untuk kegiatan luar ruang ya, atau kegiatan outdoor. Apa Mbak Os perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang, terkait aktivitas petualangan di Indonesia? Kalau saya bagi-bagi ya, kalau dalam ya saya ada di jaman ekspedisi, ada kan faktor penyelenggara, faktor peserta, dan faktor alam. Rata-rata yang berubah, yang tidak berubah itu faktor pesertanya. Faktor tanning alam bisa juga pengelola daerah atau event-event organizer, itu rata-rata mengikuti perkembangan zaman, ada aturan-aturan baru ditetapkan. Sekarang tidak semua gunung bisa membuat, misalkan terapi. Tapi yang saya rasa masih tetap seperti dulu adalah pesertanya. Jadi mereka ada yang benar-benar menggali, ada yang menitipkan pengetahannya, kepada tadi si misal CEO, ah saya mah nitipkan aja sama barang-barangnya, misalnya gitu ya. Nah dulu ada senior juga dulu ya, wah Kang, Ransel mah ke bawah tuh, ah itu mah tuh Ransel masukin aja ke dompet, oh maksudnya bayar porter aja. Jadi beberapa memang dibuat seperti itu. Ada, peserta artinya si pelaku, sekarang banyak yang menitipkan pengetahuannya, bahkan menitipkan pelengkapannya kepada orang lain. Adanya bahwa porter kemudian, hanya menikmati proses-proses, beberapa proses yang tidak, misalnya si orang-orang yang langsung melakukan proses secara mandiri. Beban, penyelenggaraan, perencanaan keuangannya, ditanggung oleh sendiri. Jadi memang, tadi, penyelenggaraan bisa berubah. Alam cenderung, walaupun cenderung tetap ya alam, tapi secara umum, secara global, ada perubahan suhu, tapi yang tetap itu biasanya peserta. Dari zaman dulu, ada yang tetap bernapigasi, sekarang, ada yang menekuni teknik-teknik, mempelajari, ada juga yang memang, para pesertanya itu, ah, naik saja. tapi sebenarnya kalau misalkan si petualang itu menggunakan jasa, itu nggak salah kan Mbak Os? Nggak salah. Nggak salah kan sebenarnya? Tapi terkait masalah si manusianya, gitu ya, atau si faktor pesertanya, saya jadi mau bertanya jadi ke arah sini Mbak Os, apakah dulu kecelakaan di dunia, terutama pendakian gunung, sama besarnya dengan sekarang, atau sekarang itu malah lebih, lebih, lebih banyak, atau karena lebih banyaknya itu mungkin karena terekspos oleh media, atau gimana? Kalau secara statistik, mungkin lebih banyak dulu ya, karena dari jumlah penduduk, dari jumlah penggiat, dibandingkan dengan kecelakaan, kalau sekarang kan rasio pendaki banyak, tapi tingkat kecelakaan sudah mulai menurun. Oh, secara presentasinya ya? Secara presentasinya mungkin itu bisa dikatakan berkurang, tapi saya juga belum melihat data-data secara ini ya, tapi kalau melihat dulu, sangat sering terjadi, kalau sekarang hanya beberapa, mungkin ya berdasarkan pemberitaan, seperti terakhir kemarin, dan rata-rata jenis-jenisnya sama. Sama itu namun bahwas. Ya, maksudnya, tapi ada beberapa yang saya ingatkan tentang, ada salah satu syaratnya untuk menaki gunung itu kan surat sehat, itu biasanya bisa dibeli. Ya, pernah kejadian di lingkaran kita sendiri, bahwa orang yang nyata-nyata sakit, tapi mempunyai surat sehat. Ya, banyak orang mengatakan bahwa, ini gimana anak-anak tidak mengolosai medan, padahal seleksi ya, seleksinya termasuk tadi, cek kesehatan, artinya bisa dipalsukan. Padahal orang-orang yang benar-benar sakit itu, pada saat kegiatan, collapse. Jadi, saya harap ya tidak mengolosokkan lah kondisi kesehatan kita. Itu juga ruginya, bisa rugi keluarga dari pribadi. Kalau sakit, ya sakit saja, tunggu sembuh lah. Baru naik. Ya, misalnya kejadian kan di lingkaran kita itu. Bukan penguasaan medan, bukan apa, tapi memang itu ada... Faktor medis itu penting. Penting sekali. Jangan di akal-akalin. Jangan di akal-akalin. Wah, sehat. Padahal, itu pernah terjadi. Oke, Mbak Os. Masuk, kita membahas ke hal-hal teknis. Nah, kalau untuk hal-hal teknis ini, pasti seputaran gunung hutan, seputaran survival juga, Mbak Os. Jadi, bagaimana untuk seorang pemula itu supaya bisa melakukan aktivitas petualangan, khususnya pendakian, dengan aman dan nyaman, Mbak Os. Aman dan nyaman. Kumahatah. Tadi pertama, kalau Mbak, artinya pemula itu ya, gimana ya, saya juga jarang menyebut pemula, atau ini bisa jadi orang-orang yang beberapa kali, mendaki, ternyata secara pengetahuan bisa disebut pemula, karena tidak perekaman secara signifikan. Baik dari peralatannya, atau teknik menakinya. Nah, apigasi enggak, padahal sudah puluhan kali. Artinya, kalaupun dia membawa orang lain, dia hanya berdasarkan ini saja apa pengalaman-pengalaman. Jadi, tidak ada mengetahui posisi secara pasti di gunung, padahal sebenarnya mudah sekarang kan. Jadi, ya untuk pemula, ikutilah. Kalau tidak mau belajar, ya tetap tempel orang-orang yang memang sudah paham tentang dunia pendakian. Dunia pendakian. Kalau mau ini lagi, lebih insane lagi, nanti ada tahapan-tahapan masuk organisasi. Itu kan biasanya ada tahapan-tahapannya. Kalau pun mau berjalanan, sambil banyaknya guru-guru dari Youtube juga, tapi ya memang harus ada penek apa, harus ada mentor-mentor hidup gitu ya, bukan hanya melihat, menonton, dan mendengar saja. Biar ada partner diskusinya. Ya, partner diskusinya. Kemudian ada beberapa hal yang tidak disebutkan hanya dari gambar saja. Tapi, real, dengan tekanan-tekanan lingkungannya. Tapi, Bahwa sebenarnya, kalau di zaman sekarang, dengan kemudahan dalam mengakses informasi ya, terutama, itu pasti rata-rata orang yang mencari tahu, secara pengetahuannya itu sudah ada, Bahwa. Ya. Rata-ratanya, kalau dibandingkan, mungkin ke tahun 90-an. karena saya juga ngalamin juga tuh, hidup di zaman yang belum ada internet. Nah, cuma permasalahannya keinginan untuk mempraktekannya itu loh. Ya, Bapak Us. Betul. Jadi, orang tuh, kadang-kadang yang mendengar kata navigasi itu seperti orang mendengar kata matematika atau imal pengaturan alam, aduh, sudah mulai menolak lah. Sulit, padahal belum masuk, baru pegang pintunya aja sudah munur gitu. Coba dah, masuklah ruang tamu, buka-buka, baca-baca sedikit. Dan sekarang itu mudah orangnya. GPS pasti ada itu. Karena keseharian juga kita pasti setiap aplikasi meminta izin posisi. Pasti itu ada di setiap inilah GPS paling yang 2G pun masih tetap itu ada GPS-nya. Navigasi itu masih menjadi sebuah materi atau sebuah kemampuan yang paling ditakuti oleh pendaki gunung karena dianggap sulit, Baus. Anggap sulit karena tadi ada hitung-hitungan, penyimpangan sudah, itu sudah. Kalau zaman sekarang kan dengan teknologi GPS ya, sudah. Penggunaan aplikasi juga sebetulnya bisa dilakukan ya, Baus ya. Bisa dilakukan. Kita pesan-pesan ini, kendaraan online, itu navigasi juga kan? Navigasi sebenarnya. Semua navigasi hari ini itu. Tapi kenapa kita pada saat kita benar-benar membutuhkan navigasi kita melupakannya? Tinggal cat-cat-cat. Manajemen batu baterai aja gitu. Manajemen batu baterai benar itu. Sudah habis baterai bingung. Bingung. Nah itu makanya fungsinya sih navigasi manual kan. Kita juga jalan kaki nggak akan inilah lebih dari 40 karpak. Pastilah beberapa karpak saja. kecuali ya orang-orang yang menaki dari pesisir langsung ke puncak. Itu biasanya karpaknya lebih banyak. Tapi kalau gunung-gunung populer itu rata-rata hanya berapa karpak saja berhargigasinya. Nah, Baus sekarang ya. Baus itu kan dikenalnya sebagai Dewa Api, Baus. Dewa Api dalam artian Baus itu dianggap memiliki skill yang luar biasa pada saat membuat api dan perapian. Api dan perapian itu dua hal yang berbeda. Betul, Baus? Betul. Api dan perapian itu adalah dua hal yang berbeda. Itu termasuk ke skill survival. Tapi hanya salah satu aja, Baus. Sebetulnya skill apa aja sih yang harus dikuasai pada saat masuk ke dalam situasi survival, Baus? Jadi kita biasanya menggunakan alat ukurnya the rule of three itu. Jadi manusia bisa bertahan hidup tanpa pelindungan sama sekali hanya tiga jam. Berarti teknik membuat pelindungan tubuh dan pelengkapan itu sangat penting sekali. Yang kedua api itu biasanya dimasukkan juga beberapa orang ke dalam pelindungan terhadap hawa dingin terhadap susu yang ekstrim. Air. Air. Jadi kalau orang mengetahui dimanapun ada keberadaan air pasti dia lebih ringan bawaannya. Karena 20% orang naik gunung itu beratnya karena air. Masa jenisnya sama lagi ya? Sama ya. Satu liter satu kilo. Jadi kalau orang tahu dimana keberadaan air, dimana menempatkan air berarti walaupun tetap persiapan, tetap hitungan-hitungan kebutuhan air manusia tetap. Tapi kalau orang tahu dimana mendapatkan air di puncak gunung dia akan ringan air. 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 Jadi perlindungan. Perlindungan itu berarti bukan terbatas hanya shelter, Bawas ya? Ini juga. Topi, baju, jaket, jas hujan, sepatu, itu termasuk perlindungan. Api itu bahkan masuk ke perlindungan juga. Terus juga. Karena beberapa orang masukannya ke dalam perlindungan. Terus air, makanan gimana, Bawas? Makanan, saya pernah membaca dulu, tapi jangan ini ya, jangan khawatir tentang makanan. Dengan takut, makanan? Oke, Mbak Os, ini terkait masalah skill-skill dalam kondisi survival. Tadi baru dijelasin sama Mbak Os itu, satu terkait masalah perlindungan. Baik itu dalam bentuk baju atau shelter, gitu. Terus yang kedua, air, Mbak Os. Nah, kenapa tidak perlu khawatir dengan makanan, Mbak Os? Jadi, beberapa orang memang sudah membuktikan bahwa manusia secara umum dapat berharga bertahan hidup tanpa makan itu tiga minggu atau 21 hari. Kemudian, saya juga diperkuat kembali dengan orang-orang yang di sekitar saya yang sudah melakukan hal tersebut. Tiba-tiba keberapaan saya datang ke rumah, Mbak Os, abis kembali 18 hari tidak makan, tapi minum, dan melakukan kegiatan normal seperti biasa, nggak game, apa ya. Kemudian, wah, hebat. Tapi, ada yang lebih hebat, ada yang 113 hari tanpa makan sama sekali, tapi minum, melakukan kegiatan-kegiatan normal. Berarti makan itu, tapi ada beberapa hal yang memang sangat spesifik. Baik, saya membayangkan keponakan saya dan si YouTuber itu ya, dalam suasana aman, dia, berarti, kapan saja dia, kalau merasa tidak sehat, dia akan membatalkan misalnya itu. Jadi, ada satu sisi psikologis yang tidak terwakili pada saat kondisi survival. Bisa saja orang yang bisa bertahan hidup tiga minggu, karena tekanan-tekanan bisa jadi semakin berkurang ketahanan-ketahanan untuk tubuhnya terhadap makanan. Jadi, tapi saya percaya hal tersebut bisa dilakukan asal tadi, sisi psikologisnya diperbaiki. Jadi, bolehlah menerima keadaan ini, mengurangi kecemasan ini, bahwa ini riang gembira, bahwa ini emang terjadi lah, terima saja, bahwa saya sudah kekurangan makanan, makanan yang ada kita atur. Nah, itu tadi penjelasannya ketika kita berusaha untuk bertahan hidup, Baos. Kalau bertahan hidup, stay. Beda dengan berusaha untuk keluar dari kondisi survival. Ini akan berkaitan dengan materi yang lain, Baos? Navigasi darat, misalnya. Ya, tapi karena beberapa orang mengaitkan hal tersebut dengan, aduh, saya tidak punya alat-alat, berarti ada satu hal. Tadi, navigasi survival juga, ya, mengandalkan bantuan-bantuan dari alam, matahari, bayangan, bahkan apalah pembuatan kumpas mandiri dari perhatian yang kita punya. Kemudian, ada juga penandaan. Penandaan. Dulu, orang membuat jalan setapak melintas Sultan itu tidak langsung satu hari. Dan, balik lagi. Semakin hari, jalan yang dibuka itu akan semakin lebar. Lebar kemudian, dan saya percaya bahwa yang paling menghambat dalam satu perjalan itu adalah merintis. Bukan beban 100 kilo, bukan. Tapi membuat jalur. Itu sudah saya rasakan. Jadi, kebayang orang itu merintis lama, jadi jalan yang sudah dibuka akan lebih mempercepat. Buka lagi, tandain lagi. dan penandaan itu bukan hanya buat dirinya, tapi buat orang lain yang mencarinya juga. Berarti kalau misalkan kita masuk ke dalam kondisi situasi survival, kalau untuk bertahan tadi air aja sudah cukup sama perlindungan. Tapi kalau misalkan terkait masalah makan, jadinya layer selanjutnya. Tapi kalau misalkan mau keluar dari kondisi survival-nya itu, sebaiknya lebih baik lagi kalau misalkan kita dimodalin dengan pengetahuan navigasi darat, atau pembacaan tanda medan secara minimal ya, yang tidak ketergantungan dengan alat, kemudian penandaan. Penandaan itu bikin supaya membuat kitanya juga jadi tidak muter-muter di situ, dan yang selanjutnya supaya mudah untuk ditemukan oleh tim pencari. Dan kalau bisa, cari ketinggian lah. Karena dari tempat tinggi itu kita bisa melihat lebih luas. Bentang alam lebih luas. Bentang alam lebih luas, kita bisa memperkirakan. dan satu lagi, saya pernah mengalaminya juga, cari punggungan yang terbesar, terpanjang. Itu, itu pasti akan mendekati peradaban. Jangan punggungan potus, potus gini, tapi gini pasti sungai, sungai. Cari yang paling panjang, dia akan mendekati keperadaban. Artinya kita jangan tertarik sampai ini, kalaupun ini bersih, kita lewati saja. Sampai ke punggungan utama. Pengah mengalami itu. Jangan terjebak dengan punggungan-punggungan, walaupun terlihat seperti ada jalan. Bisa saja dibuat oleh binatang. Saya mengalami itu. Diabaikan, abaikan, gini aja. Lalu punggungan utama, benar. Lebih dekat. Aku tahu, karena pernah mendengar dari saudara saya, itu, tentang cerita yang nyasar di Sulawesi, Mbak Os, ya. Coba Mbak Os, diceritain. Itu pengalamannya seperti apa, kenapa bisa sampai nyasar, masuk ke dalam situasi survival, atau enggak. Terus bagaimana akhirnya tim Mbak Os itu bisa berhasil keluar dari kondisi seperti itu? Tuh. Jadi awal-awal itu rintisan keranti Mario, dari titik, dari telajuk, dari timur. H ini, pada saat, sampai puncak pun, itu ada keterlambatan. Harusnya, titik tersebut dicapai dari H3, jadi H6. akhirnya, pada saat itu tim memutuskan untuk membongkar kembali perbekalan. Artinya kita, mode survival on. Waduh, ini sudah tidak sesuai dengan rencana. Karena kita punya rencana tertulis di peta ada. Ini sudah tidak sesuai. Harus dilakukan tindakan. Artinya, kita membuat rencana baru lagi. Sekian hari, dibuatlah paket-paket untuk sekian hari. Di lapanan dibuat. Itu berapa orang, Baus? Lima orang. Lima orang. Jadi, sekolahnya, kita makan lebih sedikit. Tapi, saat itu, kami berhati-hati karena melakukan dengan navigasi manual, peta kompas. Bidip, kiri, ke kanan, kiri, kanan, atau barat, timur, barat, timur. Sampailah di puncak. Itu aman. Karena menggunakan, kami hati-hati karena menggunakan navigasi manual, peta kompas. Begitu sampai di puncak, kami bertemu dengan lima orang mahasiswa dari Universitas Pancasila, kalau tidak salah. Kan, tinggal ikuti jalan setapak saja. Oh, ikuti. Dari situlah. Kita beginilah, menganggap remeh. Bahwa jalan setapak jelas. Kita ha-ha-hi-ha-hi. Sehingga, tibalah sore-sore itu di satu titik. Begitu buka. Kita tidak tahu di mana. Pada saat itu, di uji ya, kita itu malas balik lagi. Wah, dibuka peta, semua tertutup kabut. Seperti di uji lah. Akhirnya, kami memutuskan ngebipak lah. Diketingan 2900-an lah saat itu. Nah, di situ mulai pagi-pagi, analisa masih tertutup kabut. Akhirnya, maju terus-maju terus. Jadi, pada saat itu, di peta itu asumsi saja. Di sini, semakin kemudian, aneh itu ya. Bukan aneh ya. pada saat kita di punggungan seharusnya, bentang alam terlihat tuh, kabut. Waduh. Tapi kami melanjutkan aja terus. Sampai ketemu sungai. Di sungai itu, aneh pada saat di dasar lembah, cuaca cerah. kelihatan. Kelihatan. Tapi sedang di bawah, jadi hanya sedikit yang terlihat. Jadi, itu asumsi. Oh, kita berada di sini. Naik. Oh, berarti sudah kita, tadi, abaikan punggungan-punggungan kecil. Kita begini. Ada jalur, cek. Ada bekas di jalur, cek. Wah, bukan. Naik lagi, sedikit, tidak. Terus, sampai akhirnya nemukan punggungan utama. Dicek, ada tanah-tanah, dan itu sudah habis. Karena kondisi serpapal itu, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Cuma, saya ingat pada saat itu, makan sudah permen. Permen lima, satu saset, susu, kalau air aman. Karena mulai lembah, semua isi air dulu. Susu, satu saset, berlima. Permen. Tidak tahu kapan akan berakhir. Kami hanya berusaha saja. Tapi, ingat, kami tidak, cek punggungan, balik lagi, cek, sampai menemukan tadi. Jalur, yang agak panjang, tanda-tandanya. Sampai ke bawah, dan satu orang, dari malam juga, orang yang sudah kekurangan makanan, pasti ngobrolnya akan, melantur. Bukan melantur ya, menghayalkan yang tidak ada. Oh, iya. Daging ayam, martabak, martabak, sudah mulai nih. Jadi, begitu menemukan jalur tanda-tanda agak panjang, ada euforia, teriak, lari, itu ingat. Semua orang, berhenti, harus bareng. Karena tidak tahu kan, orang lari itu, cepat itu banyak yang terlewat lah. Dengan jalan lah, walaupun memang pegal-pegal ya. Akhirnya, sampailah, ke desa Karangan, ditanai dengan kebun-kebun kopi. Ternyata jalur tersebut, jalur yang sudah tidak digunakan lagi. Pas jalur yang keluar itu? Iya, jalur yang keluar itu. Padahal punggungannya, punggungan yang paling lebar. Karena di petai juga tidak ada jalur normal itu ya. Jadi, kita rencananya memang di plot di sini, jalurnya di jalur asumsi, apalagi ditambah tadi. Kita mengengap remeh alam. Sehingga kita, wah, tinggal ikut jalan setapa, kahahi, sampai kita tidak tahu berada di mana, dan alam menukung ujian ini dengan, tidak memperlihatkan apa-apa bentang alam. Gelap dan hujan. Wah, juara lah. Itu dari total, sebetulnya perencanaan Baos itu, perjalanan berapa lama? Terus akhirnya jadi berapa lama, Baos? Kalau tidak salah ya, 9 hari, rencananya jadi 13 hari. Rencananya 9 hari? Iya. Berarti perbakalan 9 hari aman yang 3 harinya itu? Iya. Tapi sudah di set ke ini kan? Iya, berarti yang 4 harinya yang tidak aman. Perbakalan cadangan mah kan kita biasa bawa nih? Bisa bawa. Bawa, tapi itu? Sudah terpakai. Oh, sudah terpakai. Sisa 2 hari? Ya, 2 hari. 2 hari itulah baru mulai. Begitu ke lembah tuh, sudah mulai mengambil popohan sama jamur. Di atas, ada makanan-makanan yang tidak dimasak. Seperti kerupuk dibuat. Kalau zaman sekarang mas sebelak gitu ya. Ada sisa-sisa beras dimasak. Dan, jamur jangan udah dimasak. Wah, udah kan? Aduh, takut juga tuh. Saya kan... Jamur dihindarin, Baos? Jamur dihindarin, tapi itu... Saya kan cium dulu ya. Tapi sudah dimasak. Untung sedikit. Saya takut juga tuh. Sebagai pendamping, atau jamur kan ada di aturannya. Hindari sajalah. Masih banyak potensi-potensi makanan yang lain. Daripada coba-coba untuk jamur. Noway, hindarilah. Tidak yang jago masalah jamur. Bahkan, si ahli jamur juga sulit membedakan. Mana yang beracun sama yang tidak beracun. Apalagi, tambahkan pikiran kita sudah kekurangan makanan. Dan ini akan terganggu sedikit pemikiran akal sehat kita. Lebih baik, jamur hindarilah. Masih banyak potensi-potensi yang lain. Daripada coba-coba untuk satu kehidupan, abaikan dulu jamur. Dengan minum saja kita bisa bertahan. Nah, Baos berarti dari penjelasan tadi yang Baos sampaikan, itu survival itu bukan berarti dalam kondisi kita yang betul-betul tidak punya apa-apa. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi orang dikatakan masuk ke dalam kondisi survival itu pada saat? Keluar sudah. Melenceng dari? Melenceng dari? Melencana. Dari perencanaan. Kalau kita, nah gimana caranya supaya kita tahu dengan cepat terkait masalah pelencengan itu? Buatlah rencana. Buat rencana. Buat rencana. Rencana perjalanan. Rencana perjalanan. Itineri lah apa yang global-global. Biasa orang misalkan mendaki ke sini itu sekian. Pos satu dicapai dalam sekian jam rata-rata orang. Berarti kalau kita sudah punya patokan itu, hati-hati pada saat kita tidak mencapai level itu. Wah, sudah mulai ini. Survival mode on. Semakin cepat kitanya sadar, bisa semakin cepat juga kita bisa keluar. Atau cepat merencanakan. Saya sempat merencanakan. Survival kan saya, ya saya sendiri mengatakan, Survival itu rencana plan A, plan B, plan Z lah. Ada rencana baru, rencana baru. Harus punya rencana lah. Kalau baru sadarnya sudah jauh, itu resikonya? Ya, lebih sulit. Lebih sulit untuk keluar. Kemungkinan posisi juga kita tidak terlalu di mana. Makanan-makanan juga kita tidak observasi lingkungan juga. Kita akan sulit. Oh, di sini potensinya bagus, kita lewati. Padahal kita bisa bertahan hidup lebih lama di situ misalkan. Karena kita tadi, mode survival-nya belum on, kita merasa bahwa kita masih baik-baik saja. Padahal, itulah. Makanya, beberapa kali kami semangat. Selamat ya. Tetap ada peta. Walaupun kami juga sering apa lah. Peta masukin, jalan-jalan, tidak tahu di mana, tapi ada peta. Kami minimal tahu secara gembawa posisi. Ada peta, benar ada rencana. Begitu melenceng, kami lebih tahu, eh lebih cepat tahu bahwa kita sudah tidak berada dalam rencana A. Bikin rencana B. Mending hilang kompas, mending hilang peta, Baus. Kalau saya, ah, kompas lah. Mending hilang kompas. Iya. Karena ada, bisa digantikan dengan penunjuk arah yang lain. Kalau peta kan, bisa memberi gambaran bentang alam lah. Tapi kalau tidak, ya ini kompas, peta juga ada lah. Tapi kayaknya jarang hilang kalau sudah di tangan gini, kompas lah. Kalau kompas, ada beberapa jenis yang lain. Kalau peta, susah. Peta susah, ya. Peta, wah peta tuh, rentan rusak lah. Apalagi peta digital, habis batu ya sudah. Tadi terkait masalah kondisi psikologis, Baus. Ini juga sering kali orang lupa dan mengabaikan terkait masalah persiapan kondisi mental pada saat masuk ke kondisi survival. Jadi anggapnya survival itu hanya membutuhkan kemampuan-kemampuan teknis aja, sementara secara psikologisnya dia lupa. Betul. Keinginan untuk bertahan hidup, Baus. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa cemas pada saat kita masuk ke dalam kondisi survival? Cemas pasti adalah, tapi kita kurangi dengan artinya itu menerimalah bahwa kondisi ini harus memang terjadi pada kita. Terima dan kita cari jalan keluarannya. Kecemasan pasti ada, karena beberapa orang memang tidak terbiasa dengan gelap, dengan wah kesendirian, atau bahkan banyakan orang. Tapi pengendaliannya bahwa kita akan baik-baik saja. Berusaha untuk tetap rasional ya, Baus? Rasional, tetap rasional. Terima saja lah bahwa ini harus terjadi. Jadi, kita tidak diam hanya menyalahkan diri, menyalahkan keadaan. Terima bahwa kita akan bergerak dengan pengetahuan. Semangat saja, ya kalau hanya punya semangat saja pastilah geradak beruduk lah. Jadi, imbang semangat, pengetahuan. seimbang, jadi tetap kita bergerak, tapi dengan pengetahuan. Jadi, bagaimana caranya untuk seseorang bisa mengembangkan kemampuan atau keterampilan survival supaya naluri atau instingnya itu bisa langsung on, Baus ya. Jadi, ketika masuk ke dalam kondisi survival itu, dia cepat untuk beradaptasi. Ya, latihan lah. Latihan kayak gimana, Baus? Latihannya bisa latihan berbentuk kursus atau kita secara sadar pada saat melakukan perjalanan itu mencatat hal-hal bahwa kita sudah masuk oh ini kondisi ini keluar, kondisi ini keluar. Jadi, itu dijadikan template. Bahwa template-template tersebut orang biasa mungkinnya menyebutnya insting ya. Adanya bergerak berdasarkan oh pernah kajiannya seperti ini eh. Treatment-nya seperti ini. Nah ini jadi latihan-latihan tersebut akan membentuk kepercayaan diri untuk mengambil keputusan. Sense itu harus dilatih dengan seringnya kita main ke lapangan. Betul. Bukan hanya knowledge-nya aja atau pengetahuannya aja. Tapi secara sadar ya kita bergerak itu artinya adalah yang dimasuk bukan hanya jalan-jalan saja tapi ada catatan-catatan mengenai kondisi tubuh kita. Wah sakit juga kan. Saya merasa bahwa pengetahuan yang saya dapatkan itu bukan dari kondisi-kondisi yang nyaman. Tapi dari tadi kondisi waduh lapar lelah itu tiba-tiba oh beginilah. Jadi saya belajar itu bukan dari orang lain. Banyaknya dari pengalaman. Ya pengalaman artinya pengalaman kelemahan diri saya sendiri. Oh begini mungkin begini mungkin bisa jahat saja terji pada orang lain juga. Kalau Mbah Os sendiri punya rekomendasi terkait masalah buku, bacaan atau video apa sih yang Mbah Os lakukan di waktu senggang gitu untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan Mbah Os sendiri gitu untuk survival. Dulu hampir semualah pasti ya ada pada saat buku jarang survival survival handbook. Walaupun di sana manga juga ya termasuk makanan survival padahal manga ditanam tapi beberapa termasuk saya juga dulu masih menggunakan patokan-patokan yang ada di buku-buku tersebut. Tapi tadi pengalaman kita adalah buku kita. Jadi ada pengetahuan dari luar kita cocokkan belum tentu juga sisa survival handbook walaupun lebih banyak di darah tropis seininya tapi ya pengalaman kita adalah guru kita. Jadi catatan-catatan dari pengalaman kita itu akan membentuk menjadi pengetahuan juga bisa buat orang lain. Banyaklah guru-guru ini guru-guru di pinggir hutan juga ahli-ahli banyak pencari jamur pencari kayu pemburu jago-jago itu. Saya ringkas sedikit Bapak Os jadi kalau misalkan mau latihan atau mau siap untuk masuk ke dalam kondisi survival yang pertama yang jelas kita harus sadar dulu sama resikonya gitu bahwa setiap kegiatan atau aktivitas petualangan itu memiliki resiko yang kedua gimana caranya untuk meminimalisi resiko itu berlatih kan tadi jawabannya. Berlatih yang seperti apa berarti ada kemampuan skill yang memang harus dipelajari secara parsial dulu kayak bikin api bikin shelter atau apapun ya itu yang sifatnya parsial. Tapi ada satu lagi arrangers itu harus mencoba untuk merencanakan sebuah perjalanan merencanakan sebuah perjalanan dan mencatat sehingga punya habit ya bagus ya habit atau kebiasaan yang akhirnya sadar lebih cepat apabila kita masuk ke dalam kondisi survival Selebihnya kalau kita udah sadar manajemen ya Mbak Os Betul Oke Mbak Os ini untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Os Pesan atau saran yang ingin Mbak Os sampaikan kepada orang-orang yang memang tertarik untuk belajar survival kira-kira apa Mbak Os pesan-pesannya Setelah saya melakukan beberapa kegiatan di lapangan ternyata teknik-teknik tersebut mudah asli mudah Memulainya Memulainya Saya tiap ke hutan oh teknik ini mencoba misalnya saya berhasil dengan satu pohon tidak mencari pohon itu tapi lakukan dengan pohon-pohon yang lain atau mencari air dengan di tanah tapi yang saya rasakan saya melakukannya pada saat saya masuk hutan atau bahkan di daerah-daerah ya seperti kita di taman-taman kota juga oh kemungkinan potensi-potensi tersebut ada melakukan dan memulainya itu yang paling karena mudah itu cobalah praktekan semua mudah cuma kita kemauan yang susah ya ya betul teknik-teknik apa coba di survival yang sulit setahu saya navigasi orang itu pasti lebih susahnya pasti di navigasi selalu menganggap navigasi itu rumit padahal kita baru megang ini ya handle pintunya belum masuk ke ruang tamunya ternyata iyalah kegiatan-kegiatan serba-serba itu mudah coba apa yang susah bayangkan lah arranger apa yang susah mengenal tumbuhan mudah ya ya teknik-teknik mencari air mudah cuma yang belum dilakukan adalah memulainya berani untuk memulainya berani untuk memulainya saya melakukannya setiap kali masuk ke hutan coba coba nah Mbak Os sebelum ditutup mungkin banyak arrangers atau komunitas penggiat di luar yang bertanya-tanya gimana sih caranya kalau misalkan saya butuh belajar untuk belajar survival atau belajar apapun dengan mengundang Mbak Os setahu saya Mbak Os itu belum pernah di media sosialnya itu dia tidak pernah mencantumkan kalau misalkan mau belajar ke saya caranya begini loh itu tidak pernah dicantumkan dan saya juga pernah beberapa kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang merasa gimana sih pengen belajar sama Mbak Os tapi bingung bagaimana caranya coba Mbak Os mungkin bisa disampaikan untuk arrangers atau komunitas-komunitas yang memang mau belajar terkait atau sharing Mbak Os ya terkait survival navigasi atau perencanaan perjalanan silahkan disampaikan caranya gimana Mbak Os tidak ada M saja tidak ada M saja itu doang Mbak Os sesederhana itu ya betul sesederhana itu kemudian saya juga ya memperhatikan ini juga lah siapa tahu saya sudah punya janji dengan orang lain atau dengan tetangga lah sudah itu saja Mbak Os tidak ada gimana-gimana tidak ada gimana-gimana jadi untuk arrangers kalau misalkan mau mengundang Mbak Os katanya cukup lakukan komunikasi melalui DM katanya gitu nanti terkait masalah jadwal itu disesuaikan dengan kosongnya jadwal Mbak Os begitu Mbak Os satu lagi sebetulnya arrangers atau komunitas yang lain itu bisa belajar tentang apa aja Mbak Os sama Mbak Os selain survival Mbak Os iyalah saya biasa ya peralatan dan perbekalan atau perencanaan pal bal perlengkapan perjalanan navigasi survival dan biasa saya tuh menyenangi tali temali jadi basic lah rock climbingnya juga saya beberapa masih ingat itu tadi buat komunitas-komunitas atau arrangers yang memang mau menghubungi Mbak Os tadi Mbak Os sudah sampaikan caranya seperti apa kemudian materi-materi apa saja yang bisa di-share oleh Mbak Os sekian saja Mbak Os ya untuk hari ini arrangers terima kasih banyak sudah menyaksikan video di kesempatan kali ini bersama salah satu legend kita ini Dewa Api sampai bertemu lagi di segmen-segmen selanjutnya di Cerita Petualang see you terima kasih salam nohon Mbak Os nohon gen jasamu abadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih